Kueton ini resekinya akan dicuri orang ketiga menurut ramalan Brimbo Jawa Sri yang akan berkelimpahan reseki, namun resekinya semakin hari makin berkurang karena kehadiran orang ketiga tersebut akan menjadi penyebab perceraian hubungan kalian. Maka dari itu jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini saya sarankan tutup rapat celah kehadiran orang ketiga dalam hubungan kalian. Orang ketiga tersebut akan merusak wadah reseki. Selamat datang di channel Rajo Noto Negoro. Jangan lupa subscribe di KN Sari. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di channel Rajo Noto Negoro, channel Youtube yang menyajikan ramalan-ramalan Brimbo Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton yang resekinya akan dicuri orang ketiga menurut ramalan Brimbo Jawa. Jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini, maka tutup rapat peluang hadirnya orang ketiga. Agar reseki kalian tetap menjadi reseki yang berlipah. Saya doakan Sobat Rajo semua diberikan reseki yang berlipah keinginan terwujud dan jauh dari hutang. Aminkan. Amin. Sebelum saya membahas weton apa saja yang resekinya akan dicuri orang ketiga menurut ramalan Brimbo Jawa. Bagi Sobat yang baru bergabung di channel Rajo Noto Negoro, silahkan Sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya. Agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik Sobat langsung saja akan saya bahas weton ini resekinya akan dicuri orang ketiga menurut ramalan Brimbo Jawa. Menurut ramalan Brimbo Jawa, reseki weton 31 akan dicuri orang ketiga. Meskipun weton 31 ini tipe sering yang akan berkelimpahan reseki. Namun resekinya semakin hari makin berkurang karena kehadiran orang ketiga yang akan merusak wadah reseki weton 31 ini. Maka dari itu jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini, saya sarankan tutup rapat celah kehadiran orang ketiga dalam hubungan kalian. Orang ketiga tersebut akan merusak wadah reseki perjodohan kalian. Dan akhirnya jika berakibat fatal, kehadiran orang ketiga tersebut akan menjadi penyebab perceraian hubungan kalian. Lalu weton apa saja yang resekinya akan dicuri orang ketiga menurut ramalan Brimbo Jawa? Weton-weton tersebut adalah weton-weton yang tipe sujanan. Weton yang tipe sujanan adalah weton yang memiliki jumlah nektu 15, 23, dan 31. Namun yang akan saya bahas kali ini hanyalah weton-weton yang memiliki jumlah nektu 31. Weton 31 ini tipe sujanan, artinya akan ada kecemburuan. Kecemburuan tersebut bisa disebabkan karena adanya orang ketiga yang masuk dalam perjodohan ini. Selain tipe sujanan, weton 31 ini menurut ramalan Brimbo Jawa juga tipe Sri yang akan berkelimpahan reseki. Namun, wadah reseki dari weton 31 ini jika kemasukan orang ketiga, maka wadah tersebut akan rusak dan menjadi penyebab perceraian dari weton 31 ini. Weton apa saja yang memiliki jumlah nektu 31? Setelah saya melakukan petungan Jawa di sini, saya menemukan ada 6 kelompok weton yang memiliki jumlah nektu 31. Yang pertama adalah weton perjodohan dari weton 18 dengan 13. Kemudian, kelompok weton yang kedua perjodohan weton 17 dengan 14. Dan kelompok weton yang ketiga adalah perjodohan dari weton 16 dengan weton 15. Langsung saja akan saya bahas weton yang memiliki jumlah nektu 31 yang tipe Sri dan juga tipe Sujanan. Resekinya akan rusak karena dicuri orang ketiga. Weton yang pertama adalah perjodohan dari weton Sabtu Pahing dengan weton Senin Pahing. Kemudian, yang kedua Sabtu Pahing dengan Minggu Kliwon. Yang ketiga Sabtu Pahing dengan weton Jumat Pahing. Yang keempat weton Sabtu Pahing dengan weton Kamis Legi. Dan yang kelima weton Sabtu Pahing dengan weton Sabtu Wagi. Perjodohan 18 dengan 13 ini tipe Sujanan. Akan ada kecemburuan, akan ada orang ketiga dalam hubungan tersebut. Dan hal fatalnya adalah menjadi orang ketiga tersebut menjadi penyebab perceraian dari hubungan ini. Meskipun weton 18 dengan 13 ini tipe Sri, namun wadah rezeki dari weton ini akan rusak. Semakin hari akan semakin berkurang. Karena kehadiran orang ketiga yang merusak wadah rezeki weton 31 ini. Kemudian, kelompok weton yang kedua. Di sini ada dua perjodohan. Kelompok weton yang kedua adalah perjodohan dari weton 17 dengan weton 14. Perjodohan 17 dengan 14 ini ada dua kelompok weton. Perjodohan yang pertama adalah weton Sabtu Kliwon dengan Minggu Pahing. Yang kedua, Sabtu Kliwon dengan Jumat Kliwon. Yang ketiga, Sabtu Kliwon dengan Rabu Pahing. Dan yang keempat, Sabtu Kliwon dengan Sabtu Legi. Kemudian, kelompok weton yang kedua. Yang perjodohan dari 17 dengan 14 adalah perjodohan dari Kamis Pahing dengan Minggu Pahing. Kamis Pahing dengan Jumat Kliwon. Kamis Pahing dengan Rabu Pon. Dan Kamis Pahing dengan Sabtu Legi. Perjodohan 17 dengan 14 ini memiliki jumlah neptu 31. Meskipun weton ini akan dianugerahi berkelimpahan rezeki. Namun rezeki tersebut akan rusak. Wadah rezeki tersebut akan rusak karena kehadiran orang ketiga. Yang tipe sujanan. Sujanan di sini artinya ada kecemburuan. Kecemburuan disebabkan karena hadirnya orang ketiga dalam hubungan tersebut. Hal fatalnya adalah kehadiran orang ketiga tersebut akan merusak wadah rezeki. Dan menjadi penyebab perceraian dari weton 31 ini. Kemudian, kelompok weton yang ketiga. Adalah perjodohan dari weton 16 dengan weton 15. Perjodohan weton 16 dengan weton 15 ini ada tiga kelompok weton. Kelompok yang pertama adalah Rabu Pahing dengan Jumat Pahing. Rabu Pahing dengan Rabu Kliwon. Rabu Pahing dengan Kamis Pon. Kelompok weton yang kedua. Kelompok weton yang kedua. Kamis Kliwon dengan Jumat Pahing. Kamis Kliwon dengan Rabu Kliwon. Kamis Kliwon dengan Kamis Pon. Kelompok yang ketiga. Perjodohan dari Sabtu Pon dengan Jumat Pahing. Sabtu Pon dengan Rabu Kliwon. Dan Sabtu Pon dengan Kamis Pon. Perjodohan 16 dengan 15 ini memiliki jumlah neptu 31 di Bosri dan juga di Bosu Janan. Weton ini akan berkelimpahan rezeki. Namun jika kemasukan orang ketiga dalam hubungan tersebut akan menjadi kecemburuan. Kecemburuan di sini akan menjadi penyebab rusaknya wadah rezeki weton 31 ini. Dan halfatannya adalah orang ketiga tersebut akan menjadi penyebab perceraian dari weton 31 ini. Itulah weton yang rezekinya akan dicuri orang ketiga menurut Ramalan Kliwon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari weton-weton ini. Silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.